selamat menikmati selamat menikmati makan yang banyak mas biar kuat di jalan teman-teman ya teman-teman jadi kita udah sampai di parkiran hotel nih sampai di hotel Senturan Yogyakarta let's go live-in dia kenapa selamat menikmati belum belum oh belum ya belum ini kan ya cukup mewah mobil ya jadi nanti ada kotak satu sama kotak dua mas jadi nanti kotak satu ini tuh yang langsung ke pantai barus jadi nanti pakai mobilku jadi sudah ada perekam sekarang check out ya mas ya penjaganya gak ada ini keturnya di lady mau check out kalau kita yang satu yang satu udah udah belum satu lagi masih di jadi selainnya kita langsung menuju pantai barus ya teman-teman buat penanaman bersama PLN kita langsung lanjut ke pantai barus buat penanaman bersama oke teman-teman tadi udah ambil jajanan deh jadi sebelum menanaman ini acara divuka dengan sambutan dan sebolisasi lihat teman-teman ini sambutan dari Pak Ganis Direktur Raya Sanikamat jadi sambutan yang lain nanti ada dari dinas kemudian dari PLN dan dari pihak-pihak yang lain di sini kita bisa lihat atas hadirnya lumayan banyak para tamu undangan yang hadir ya teman-teman ini memang kesehatin ya jadi setelah simbolisasi dan sambutan tadi selainnya kita langsung menuju ke lapangan buat melakukan penanaman mangrove lokasi di pantai barus Yogyakarta kemudian lembaknya kan seksi banget Pak kemudian lembaknya seksi banget iya ada pulau di depannya itu loh iya ini saya bukan pulau sih tapi dia kayak laguna gitu oh laguna iya salahnya emang jarang sih Pak kalau mangrove di pantai selatan itu iya iya punya tinggi-tinggi istimewa banget kalau sama ada apa ekosistem mangrove di pantai selatan itu kan satu hal yang istimewa gitu loh iya kalau ada yang istimewa hanya spot-spot tertentu yang sekarang ini baru di Jogja ini cuma di sini apa? di sini sama satu lagi di Kajilang ini bandara oh iya jadi seberang ujung bandara ujung lah tapi masih incelanya di IY masih lahir di IY ya belum ke Jawa Tengah masih wilayah di IY kalau di daerah Kulon Progo itu Pak ada nggak Pak? Kulon Progo iya Kulon Progo iya Kulon Progo iya iya kalau masih kanan guys hehehe kita rekam ya Pak buat masukkan ke YouTube lagi vlogger hehehe jadi mangrove di pantai baru sini ini salah satu mangrove yang istimewa karena memang cukup langka juga ya mangrove di pantai selatan itu jadi polybag yang ada di mangrovenya ini dicopot dulu lebih ramah lingkungan jadi nanti setelah dicopot bisa nanti ditaruh asin nanti kita buang oke jadi kapot setelah itu tanah mas kuali pesan kita akan didoakan biar bisa tumbuh dengan baik semuanya 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 bisa tumbuh semuanya ya jadi seperti itu penanaman mangrove di pantai baros Yogyakarta oke cukup sekian video kali ini dan see you next time dadah ya 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 Terima kasih.